Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi di video keempat mudah-mudahan ini menjadi video tutorial yang terakhir ya sampai kita nanti melihat tingkat kesehatan BUMDES nya setelah kita isi simulasi transaksi sampai Desember kita bisa melihat tingkat kesehatan BUMDES nah sekarang kita melanjutkan tadi kuskuda kita menjurnal transaksi per bulan Januari nah ini ya pada prinsipnya untuk menjurnal transaksi ya seperti inilah cuma nanti yang membedakan kan bulan 2, bulan 3, bulan 4 pasti akan berulang-ulang transaksinya khususnya di UPK, maaf di BUMDES bersama itu ya kalau ada perguliran menerima setor, mengeluarkan biaya beban, mencatat penyusutan dan mencatat bunga bank dan administrasi bank, ya di seputar itulah atau mungkin saya praktikan nanti ini untuk apa nah ini dana sosial ya dan membayar pajak oke sebelum ke kita bagaimana untuk klak laporan arus kas formatnya menu-nya sudah ada tinggal bagaimana supaya arus dari aktivitas yang mempengarahi keluar dan masuknya kas itu baik itu tunai maupun bank nah kita entry ya jadi ada tiga arus kas dan keluar kas itu ada tiga arus kas dari aktivitas operasi ini ya yang pertama ada yang dari arus kas dari aktivitas investasi arus kas masuknya seperti penjualan aset tetap kalau yang sudah misalkan aset tetap ada komputer laptop yang sudah nilai bukunya misalkan sudah nol atau rusak kita jual seperti itu keluar ini kalau kita membeli kemudian aktivitas pembiayaan seperti kita menerima pencatatan modal dan kalau keluar kita ini ada untuk bagi hasil atau hak dari penyimpan modal begitu yang dikeluarkan untuk itu oke kita lanjutkan dulu untuk contoh menjurnal ada transaksi misalkan di bulan januari ini di pertengahan misalkan sudah MAD sudah diputuskan baru kita akan nah ini misalkan menyalurkan kegiatan untuk dana sosial atau kelembagaan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai keputusan atau sesuai SOP atau sesuai ADRT oke contoh ya misalkan dana sosial aja lah misalkan untuk kesuntutan masal atau apa atau nikah masal misalkan tanggal 17 bulan 1 tahun 2003 kita mengeluarkan dana sosial ini kita contohkan dengan transfer juga ya transfer aja karena untuk yang tersedia dikas itu kayaknya kurang cukup ya contohnya saja ini dari dana sosial misalkan senilai 5 juta contoh saja ya eh jurnalnya hutang dana sosial terhadap bank misalkan kita ngambil dari bank SWP nilai 5 juta dana sosial sosial kegiatan kegiatan apa begitu ya sesuai yang teman-teman oke nah jadi nanti dana raca akan berkurang hutang dana sosialnya nah dari sini hutang alokasi labaknya yang akan berkurang hutang dana sosial itu kodenya 2 iks kenapa ini di sini nah ini ya hutang alokasi labak berkurang senilai 5 juta tadi karena kenapa tidak berkurang karena salah di ini yang kekopasnya ini dana sosial ya oke di lag di lpe ini masih tetap nah sekarang kita entry plugnya plugnya di sini kita mencari yang mempunyai kas keluar dan masuk contoh di tanggal pertama kita ini pertama di bulan januari ya di luar saldo awal ini ada penerimaan pengembalian dari kelompok mangga sebesar 25 juta jadi kita di sini di kompanen arus kas kita input nah ini jika akun kas silahkan klik dan pilih jenis arus kas lalu kita klik dan pilih lagi kompanen laporan arus yang sesuai ini kan ada beberapa pilihan nih kas masuk operasi kas masuk operasi tapi kalau hanya seperti itu nah ini kan tidak berkurangi tadi kelompok manggis ya kelompok manggis kelompok mangga apa mangga ya kelompok mangga oh iya betul kelompok mangga ya di sini kita paste spesial kelompok mangga jadi kita menerima pengembalian dari kelompok mangga di komponen arus kas kasnya oh sorry bukan ini kalau ini man untuk di sini di sini nih lurusan pihutangnya pokoknya seljana ini di sini kelompok mangga kalau yang arus kasnya ini jadi dua nih untuk membantu utang pihutang dan laporan arus kas ini kan jadi 980 ini berkurang ya kemudian sekarang untuk klaknya tadi kita menerima kas masuk kas dari nah ini di rename diganti penerima kas dari kita unprotect ini penerima kas dari SPB SPB disesuaikan arus kas masuknya itu dari apa nah ini oke klaknya nah ini kan masuk terima 25 juta masih ada selisih nih 7790 apa lagi yang keluar keluar kas masuk nah ini ada pengeluaran pengeluaran nih toko pi ini juga kas operasi hubungannya dengan lag dari kas operasi dari kas operasi kita lihat di sini bunga pajak memasuk barang kita ganti aja ini nih pembayaran pengeluaran kas untuk FC fotocopy ya misal kita ke jurnal nah dikas pada saat keluar nih kas tunai yang keluar kita pastikan di sini nah dia di lagnya akan berkurang negatif sebesar 50 kemudian apalagi terus yang terkait dengan kas nah kayak ini ini tamahan modal terima berarti ya ini berarti di lagnya nah ini pembiayaan kas masuk nah ini penyertaan modal esak jurnal ini di sini terus juga semakin berkurang terus apalagi nah ini tarik tunai berarti ini operasi tarik tunai masuk misalkan di sini tarik tunai kas dari utang kas dari donasi nah ini diganti menjadi penerima kas dari bank atau penarikan lah oke kita di sini paste kemudian apalagi sebetulnya ini juga keluar ya jadi tidak dicatatun gak apa-apa karena nanti akan impas terima keluar keluar dari bank begitu ya nah ini aja nih ini perguliran perguliran ini juga operasi di sini kas keluarnya untuk kas keluar untuk pembayaran pembayaran bukan pembayarannya penyaluran SPP atau perguliran atau apa ya silahkan itu nanti disesuaikan oke di sini kelompok tulip juga nanti ini kelompok tulipnya ya oh tadi sudah oke 12 juta lagi apa nilai 12 juta nah ini berarti ini dari kas investasi oke dilanjutkan ini penyaluran SPP ya dilak ini sudah nih pengeluaran pembiayaan kemudian sekarang sesuai jurnal ini ada pembelian laptop jadi ini berarti aktivitas dari investasi nah ini 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 kita simpan di sini ini eh sorry salah sini karena ini pengeluaran ya kasnya yang berkurang jadi lag 5 juta lagi nah ini ya tadi ada penyaluran dana sosial ini bisa dari operasi ini operasi ya operasi pembayaran pemban lain-lain untuk kas untuk dana sosial ya nah sudah balan jadi saldo kas yang itu 163 ya oke nah 163 kan sama dengan yang di meraca waktu itu nah itu teman semuanya jadi laporan sudah lengkap sekarang sudah empat-empatnya ada dan meraca sudah jadi ini perjanuari ya perjanuari kalau kita kepepularikan pasti itu gak ada begitu ya seperti itu yang untuk LPE-nya ya kita ke januari seperti itu kemudian tadi selain meraca laba rugi ini kemudian juga laporan arus kas sudah selesai barusan oke kita setting kemudian laporan perubahan equity atau laporan perubahan modal ini sudah terlihat disini jelas ada pernyataan dulu kemudian ada modal dari desa ada laba dari tahun terjalannya sampai januari itu sebesar itu jadi total sudah lahir 211 nah oke seperti itu ya nah bagaimana sekarang kalau untuk melihat tingkat kesihatan umdes ini bisa dilihat bisa keluar otomatis apabila kita transaksinya sudah mencatat sampai bulan desember saya akan coba saja disini satu transaksi satu transaksi saja ya misalkan di bulan Februari tidak ada transaksi sama sekali paling tidak ada bunga bank karena belum saya belum catat misalkan ada admin bank tanggal 22 bulan 2 2003 sama penyusutan sebetulnya itu ya pasti walaupun tidak ada transaksi apapun kalau untuk bunga semua kayaknya semuanya ada transaksi kalau bunga masih ada sebagian yang vacuum kegiatan tidak full setiap bulan begitu ini saya contoh saja biar cepat bunga bank berarti kalau ada pendapatan bunga bank 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 misalkan ini adalah pendapatan lain-lain sorry pendapatan lain-lain ini pendapatan tadi saya mau oke lah pendapatan aja 12 3 4 5 12 3 4 5 ini contoh saya jalan bank ya oke ini bulan dua jadi kalau kita ubah ke bulan dua paling tidak ada pendapatan lain-lain ini 12 3 4 5 ya nah ini begitu ya oke sekarang misalkan saya loncat saja untuk contoh ya misalkan ini atau apa ya ini ini bisa ya ganti tanggalnya menjadi tanggal bulan Desember ini untuk memberikan gambaran saja oke tabalan dan kita masukkan ke bulan Desember Desember ya tabah rubinya nah ini bulan Desember tadi tepat ya dari ini 5 juta kita ubah nilainya nih 75 dari mana ini load now oke kemudian kita lihat lagi kita raca ini 5 juta tidak balas coba cek ke sini 5 juta oh ini nyesalah itu oke itu pak ibu semuanya dan kita sekarang lihat di tingkat kesehatan nah ini kurang sehat skor 40 coba cek di sini kategori kemudian skor kategori sehat kalau lebih dari 65 lebih atau sama kurang sehat 30 sampai dengan 65 tidak sehat 30 nah seperti kemudian ini tidak sehat kurang sehat karena memang kita yurnalnya semarang mungkin bisa jadi juga kita sekarang ke WP utang piutang apakah sudah semuanya kita lihat di sini yang terkait dengan aplikasi transaksi yang ada utang piutang ini sudah enggak kayak gini semuanya kayaknya sudah selesai itu saja mungkin teman-teman semuanya silahkan untuk mencoba kalau memerlukan file ini silahkan unduh di deskripsi kalau ada pertanyaan silahkan juga di komen di deskripsi atau di pertanyaan kalau saya bisa jawab saya jawab itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati